salam cangguran teras melodi selamat malam kita antur setanto di Merjosari ya selamat datang di Kelurah Merjosari malam ini penggelar nama kulit teman-teman ini Wahyu Sinopati menceritakan tentang tentang kepahlawanan seorang gaduh kocok pengembangan kulit saat ini memang sedang naik-naik ya saya lihat tadi ada beberapa anggotanya seperti Mas Deva terus Mbak Putri itu kan termasuk golongan dari generasi muda ya apa lebih banyak lebih baik merekut anak-anak muda ya di-di-di-di pengembangan selain-selain itu untuk untuk berhasil apa dari kita itu sendiri saya sendiri belum bisa memastikan bagaimana ya tapi kan itu terserah pada anak muda zaman sekarang juga ya bukan dari kami sendiri kami sudah berusaha tapi untuk anak muda kalau tidak berusaha untuk mungkin ada giat khusus untuk menarik anak muda supaya mau untuk mewarisi paling kulit ini sedihnya mungkin ya karena anak muda rata-rata sekarang kan seperti budayanya seperti kurang melek gitu ya memang gini memang ini agak sulit juga ya Mas ya karena itu juga itu kan penuh dengan anu penuh dengan halus dan kehalusan dan sebagainya itu masalah jadi memang tidak seperti instan gitu harus kita resapi dengan hati dan senantinya tapi kalau sudah nyatok atau enggak atau sudah ternanjur usah ternanjur cinta pada budaya Jawa ya enggak mungkin akan malu atau empat dari masih yakin itu ya bahasa minta ini ya selamat malam Mas Mas itu nih Mas Deva Mas Deva ke umur kita masih oke kita C6 18 18 berarti agibrasi muda sekarang sudah mulai ikut pelesarkan budaya bangsa-bangsa salah satu yang main di sini tapi menurut Mas Deva sebagai anggota yang mungkin paling muda ya di sini ya paling muda berapa Mas di di apa di wayang kulitnya Gita itu ya mungkin ayah Oh Mas Deva Oh ya kira-kira gimana kenapa tertarik apa ya kalau mendalami senik wayang kulit tuh ya memang dulunya itu gimana ya dari sekolah itu memang ada istilah kulit-kulit itu pertama sih ya cuman ikut-ikut aja ternyata makin lama itu makin tertarik gitu karena apa karena uniknya atau mungkin apa ya karena anak muda sejaman sekarang dengan biasanya kalau suatu kesetiaan yang enggak unik itu mereka kan kurang respon apa kenapa ya kalau yang saya punya musik mungkin mungkin tertarik dari situ tapi saya musik tadi kakiman mungkin ada musik elektrik modern gitar hip-hop oh gitu tapi seni musik lah apa seni lain juga dalamnya ada apa tarik-tari apa mungkin dulu orang tuanya apa orang tuanya dikasih namanya Oh nggak ada ya sekarang masih masih saya lulus sama tahun kemarin-kemarin sekarang udah kuliah ini masih mau daftaran berhenti setahun Oh ya masih lima nos kemalang kemalang ya Oh gitu terus sebagai apa ya seni manusia ini ya dari kulit pegang apa Mas di di mana apa di kesinamainya Sarod ya sebagai seriman muda kira-kira Mas Deva ada kegiatan apa-apa yang untuk pengembangan lain kulit disedi kalang generasi muda ada latihan di rumah ada yang saya dulu waktu SMP masih kumpul tapi tempat latihnya masih terjadi SMP karena kita terbuka alat Oh gitu ya itu masih Mas Deva ya dikembangkan terus ya siap kita Salam Cangkruan Teras Meloding di Salam Cangkruan Teras Melodih Salam Cangkruan Teras Melodih Siapa Bu ya perkenalkan saya Uun Ibu-Ibu Ungul Uun Uun Gak lama Bu ya dikesebayangkulit ini ya Negara bekas Sudah saya sudah mulai SMPI kelas 2 kira-kira 2005 T queriin 25 ya itu langsung ikut main kulit profesional apa masih ya masih apa coba-coba mulai kelas 2 sampai udah ikut Pak Dalam lantai oh gitu sampai sekarang kira-kira untuk generasi muda pesen-pesennya Pak Bu untuk pengembangan main kulit seni main kulit sendiri aku pada khususnya ya lebih mencintai kesenian belajar dengan kesenian itu lebih bagus Oh gitu ya kalau karabitan paling muda berdapan belas lagi Mas Tepa ya dijenengan kalau yang disidennya paling muda ya 30 ya 29 ya Mbak sendiri ya Mbak Putri kalau untuk Mbak Putri sendiri ya di lingkungannya atau punya komunitas diri untuk mengembangkan seniwayang kulit ini terutama di khususnya di bidang tari suaranya misalnya ada kegiatan mungkin kegiatan untuk mengembangkan seni ini Pak ikut sakar latihan begitu ikut Pak Tentu dolar kok sudah enam tahun orang tahun kalau gitu ada ada motivasi mungkin untuk generasi lebih selanjutnya ya lebih mempelajari klasik karena biasanya anak-anak muda sekarang lebih suka yang dobek-dobreng itu ya yang pelajari klasik karena klasik itu umurnya lebih panjang terus lebih awet di mana aku tepatnya pasti gede-gede klasik gitu ya Oh gitu ya spesialisnya apa Pak kalau karabitan udah lupa kalau nabunya paling balungan Oh apa balungan apa balungan ada saron itu ya saron apa namanya yang pajak-pajak gitu ya makasih Pak Putri ya semoga sukses ya 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 tak ya kita Terima kasih. 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 Terima kasih.